Banyak rumah sakit di dunia yang memang menyimpan kisah misteri. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, karena rumah sakit juga merupakan tempat manusia meregang nyawa. Namun ternyata ada sejumlah rumah sakit di dunia yang populer karena menyimpan berbagai kisah aneh yang konon dapat membuat bulu kuduk berdiri. Hingga sekarang bukan hanya berita kemisteriusannya saja yang beredar, tetapi kisah-kisah dibaliknya keberadaan rumah sakit itu pun masih menjadi tanda tanya dan tidak pernah terpecahkan. Pemirsa, berikut 7 rumah sakit misterius versi on the spot. Rumah sakit jiwa atau RSJ Janjayan di kota Gwangju, Korea Selatan sudah ditutup sejak 15 tahun silam. Tetapi saat masih berfungsi sebagai rumah sakit jiwa, banyak keanehan yang terjadi. Salah satunya adalah kematian misterius satu per satu pasiennya. Hingga akhirnya RSJ ini ditutup tidak diketahui secara pasti apa penyebab kematian masal para pasien. Sejumlah saksi mengungkapkan di RSJ yang dibiarkan kosong dan terbengkalai ini, mereka selalu merasa diawasi saat berada di dalam. Konon, ada hembusan hawa dingin, suara teriakan dan tangisan dari sebuah ruang inap pasien. Yang lebih membingungkan, ternyata banyak tulisan di papan tulis yang berisi peringatan kepada seluruh penghuni RSJ untuk segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Siapakah yang menulis tulisan itu? Mungkin sekarang tidak ada yang mengetahui. Bangunan yang dibangun pada tahun 1910 ini dulunya merupakan rumah sakit yang dibangun untuk para pasien penderita TBC di kota Jefferson County, Colorado, Amerika Serikat. Berdasarkan kesaksian masyarakat setempat, rumah sakit Waverly Hills ini telah menelan 63.000 korban jiwa pasiennya. Mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar, seperti malpraktek dan juga eksperimen dokter kepada pasien-pasiennya. Dari semua ruangan, konon kamar bernomor 502 terkenal paling misterius. Kabarnya di tempat ini pernah ditemukan seorang perawat yang tewas mengenaskan. Penyebab kematiannya pun hingga sekarang masih menjadi misteri. Keberadaan rumah sakit ini akhirnya resmi ditutup pada tahun 1961. Namun menurut pengakuan sejumlah saksi, mereka sering mendengar suara teriakan dan perintihan kesakitan serta bayangan-bayangan yang mendadak hilang. Masyarakat sekitar meyakini bahwa suara tersebut berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap di rumah sakit tersebut. Sebelum resmi dijadikan rumah sakit, bangunan di Lincolnshire, Inggris ini sebenarnya adalah tempat tinggal seorang bangsawan kaya raya. Saat perang dunia pertama meletus, Amerika Serikat mengambil alih tempat ini untuk dijadikan tempat penampungan bagi para prajurit yang terluka. Rumah megah ini pun kemudian dijadikan rumah sakit militer pada perang dunia kedua dan dipergunakan sampai perang teluk berakhir. Menurut pengakuan sejumlah orang yang pernah dirawat di sana, banyak kejadian-kejadian aneh yang kerap kali mengganggu pasien dan juga staf rumah sakit. Di konon muncul sosok-sosok misterius, suara-suara aneh, hingga sosok seorang gadis muda yang selalu menangis. Hal-hal inilah yang selalu membuat pasien tak tenang hingga akhirnya rumah sakit ini ditinggalkan pada tahun 1995. Kabarnya hingga sekarang rumah sakit Tompton masih menerima pasien yang sakit. Seorang pemilik peternakan di Kanada membangun sanatorium Tranquil atau rumah sakit khusus penderitaan TBC pada tahun 1907. Ribuan pasien pernah dirawat di sanatorium yang terletak di Tranquil British Columbia, Kanada ini. Hingga tiba-tiba tempat ini ditutup secara misterius. Konon sanatorium ini ditutup karena secara mendadak seluruh pasien dan stafnya menghilang secara misterius. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Menurut sejumlah saksi yang pernah mendatangi rumah sakit ini, suhu di sekitarnya bisa tiba-tiba menjadi dingin, terdengar suara-suara aneh seperti jeritan suara suster. Selain itu, kabarnya kita akan merasakan perasaan sedih yang amat luar biasa yang tidak diketahui penyebabnya. Hingga sekarang, sanatorium Tranquil ini masih menyisakan misteri yang sangat besar, yaitu bagaimana dan kemana hilangnya pasien dan seluruh staf secara tiba-tiba. Beralih ke Florida, Amerika Serikat, di mana terdapat rumah sakit Royal Hope Hospital yang juga misterius. Rumah sakit yang dibangun pada tahun 1784 dan dibutuh pada tahun 1821 ini awalnya merupakan rumah sakit mister. Namun rumah sakit ini tiba-tiba dihancurkan dan refleka rumah sakitnya dibangun di lokasi lain dengan nama yang sama. Setelah dibangun kembali, banyak kejadian mengerikan yang sulit diterima akal sehat. Selain itu, di bawah rumah sakit ini banyak pasien yang tersyukur dan berbaring di bawahnya. Pasien-pasien itu juga adalah korban-korban perang yang menikah di rumah sakit. Seluruh para pasien yang pernah dirawat, peralatan di ruangan rumah sakit dapat tiba-tiba kembang ke tanah kemarin, bahkan di luar tempat tidur terangkat dan tak berapa lama kembali ke tanah. Seperti negara-negara lainnya yang memiliki rumah sakit misterius, di Hong Kong juga terdapat rumah sakit jiwa Sai Yingpun. Sejak awal pembangunannya di tahun 1892, rumah sakit ini kabarnya dibangun di area di mana banyaknya mahluk supranatural, berkumpul. Konon, awalnya rumah sakit ini dijadikan sebagai pusat asrama bagi para suster yang bekerja saat Perang Dunia II. Kemudian wilayah ini diperluas lagi, dan menjadi tempat eksekusi bagi prajurit Jepang. Kabarnya, di rumah sakit jiwa ini sering terdengar suara wanita menangis dan berteriak-teriak histeris, serta suara jejak langkah di dalam gedung. Rumah sakit Rheinwick merupakan salah satu rumah sakit terasing yang berada di Roosevelt Island, New York, Amerika Serikat. Rumah sakit yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur ini ternyata pernah digunakan untuk mengurung para imigran yang menderita penyakit mengerikan. Karena itulah tak heran banyak cerita misteri pada bangunan ini seperti sering munculnya cahaya terang di malam hari yang dinyalakan seseorang tanpa terlihat wujudnya. Sekarang rumah sakit ini sudah tidak difungsikan lagi. Namun telah direnovasi menjadi tempat pameran seni yang menelan biaya sekitar 43,2 miliar rupiah. Pemirsa, itulah tujuh rumah sakit misterius versi on the spot. Terima kasih telah menonton!